sel bebas dan mengingatkan produksi kolagen, adem banget bener-bener bisa merelaksasikan kulit terus teksturnya juga gel dan ini itu aman banget buat bumil dan busuinya, di area t-zone aku pake yang magbot max area tipe dan dago aku pake yang hydrating gel max, tuh liat ke kamera juga seger banget, ini tuh enak banget wuh hai assalamualaikum, welcome back to my youtube channel jadi kembali lagi ke video aku kalo gak salah aku kayak udah lama banget nge-bikin video ya, sekitar 1 bulan yang lebih dan sekarang aku mau bikin video tapi aku gak akan bahas tentang dunia perbebian melainkan aku akan bahas tentang skincare nah jadi ini tuh kayak lumayan banyak juga ditanyain sama para temen-temen aku lainnya apalagi para mams skincare apa sih yang biasanya aku pake kalo pas aku lagi hamil maupun aku lagi busui dan skincare yang akan aku bahas ini ini tuh aman banget buat bumil dan busui ya dan pastinya temen-temen udah tau ya produk apa yang aku bahas yaitu ada dari scarlet whitening lagi-lagi scarlet mengeluarkan produk terbarunya kali ini produk terbarunya yaitu ada masker series nah jadi ini tuh produk terbaru dari scarlet itu ada 2 masker dengan fungsi yang berbeda-beda ya nah ini udah aku pake kemarin sekitar 3 mingguan nah sebelum aku bahas lebih lanjut tentang produk masker dari scarlet ini buat temen-temen yang baru ditengah channel aku jangan lupa di support dulu dengan cara like, comment, and subscribe nah kalo udah sekarang aku akan review tentang produk ini nah jadi ini dia produk masker dari scarlet whitening ini bentuknya jar seperti ini dan punya warna yang berbeda juga ya pastinya dengan warna yang berbeda punya fungsi yang berbeda juga nah ini yang aku suka dari packagingnya dia itu bentuknya jar seperti ini dan untuk ukurannya juga gak terlalu besar dan gak terlalu kecil jadi pas banget kalo mau dibawa kemana-mana lebih compact dan untuk pemakaiannya tinggal buka tutupnya aja dipake terus ditutup lagi pastinya lebih hygienis juga jadi pas banget nih kalo mau dibawa traveling juga pasti lebih aman nah untuk masker yang pertama disini ada seriously soothing and hydrating gel mask jadi bentukan packagingnya seperti ini ya untuk pemaksannya dia warnanya bening jadi kita bisa lihat isi dalam maskernya seperti apa terus disini ada keterangan how to use dan juga kandungan dari maskernya sendiri nah untuk tutupnya seperti ini aku mau coba buka nah jadi di dalamnya tuh kayak gini ya ini itu udah disediain spatula juga dari scarletnya dan juga ada tutupnya lagi jadi kayak double tutup gitu nah untuk isi dalam maskernya seperti ini dia warnanya kayak agak golden brown gitu terus teksturnya juga gel dan ada bulir-bulirnya ya nah untuk masker yang seriously soothing and hydrating gel mask ini ini itu bagus banget untuk tipe kulit yang kusam dan kering ya karena ada kandungannya yang bisa untuk melembabkan dan menghadasi kulit terus produk masker yang kedua disini ada herbalism macward marks nah ini itu bentukan packagingnya kayak gini warnanya itu lebih ke hijau gitu ya tapi disini gak transparan jadi kita gak bisa lihat isi dalamnya seperti apa dan ini aku buka untuk dalamnya juga sama dia disediain spatula kayak gini dan ada tutupnya nah ini maaf banget kalau kotor kayak gini karena emang udah sering aku pakai ya dalam 3 minggu terakhir kemarin untuk isi dalam maskernya seperti ini dia teksturnya kayak lebih clay gitu ya nah ini untuk warnanya juga dia kayak lebih ke hijau-hijau daun masker herbalism macward marks ini cocok banget untuk tipe kulit wajah kalian yang cenderung berjerawat memiliki pori-pori besar dan cenderung berminyak juga ya nah dan sekarang aku bakalan coba pakai produk ini di wajah aku tapi buat temen-temen yang baru coba produk ini jangan lupa lakukan skin test dulu di area belakang telinga untuk tahu apakah produk ini cocok di kulit kalian nah sebelumnya aku juga udah melakukan skin test dan alhamdulillah masker ini cocok di kulit wajah aku ya dan sekarang langsung aja aku mau coba masker ini di wajah aku tapi karena berhubung aku lagi beberes mau pindah rumah jadinya spatula aku yang agak besar yang bentuknya kayak silikon gitu ikut ke packing jadinya aku itu pakai spatula yang kecil ini ya dan biar temen-temen juga bisa tahu kalau misalkan pakai spatula ini hasilnya gimana kemarin tuh aku pakai ya masih kayak aman-aman aja karena emang wajah aku tuh kecil jadi kayak pakai spatula ini juga cukup gitu di wajah aku udah aku buka produknya kayak gini dan untuk wanginya sendiri dia tuh kayak lebih soft tapi lebih ke wangi green tea gitu nah karena tipe aku wajahnya kombinasi jadi aku mau pakai yang makuat maks ini di area t-zone karena di area ini itu kayak memang banyak banget gitu ya beruntusannya terus kulitnya kayak cenderung berminyak pakai masker makuat maks ini bagus banget buat temen-temen yang memiliki kulit peradangan merah-merah karena dia itu punya kandungan makuat, alantoin, dan kloropilin yang bisa membantu menenangkan kulit dan mengurangi peradangan akibat cerawat pas aku pakai rasanya itu kayak adem, segar, summery, pink gitu ya padahal masker ini nggak aku masukin ke dalam kulkas dan masker ini juga bagus banget untuk membersihkan pori-pori dan minyak berlebih karena ada kandungan green tea, bambu charcoal dan juga niacinamide makuat maks ini meskipun dia bisa mengangkat minyak berlebih tapi ini itu nggak bikin kulit kayak ketarik gitu karena ini tuh ada kandungan makuat dan alantoinnya yang dapat menghidrasi kulit sekarang aku bakal pakai yang seriously shooting and hydrating gel max ini itu di area pipi dan dagu aku karena di area pipi dan dagu aku itu cenderung kering nah jadi untuk produknya kayak gini ini mau aku langsung pakai tuh teksturnya itu agak cair gel tapi kayak ada bulir-bulirnya nah untuk yang hydrating gel max ini ini itu bagus banget untuk menghidrasi kulit cocok banget untuk kulit kering kusam dan noda-noda bekas cerawak dan juga banyak banget kandungannya yang bisa merekelaksikan kulit seperti gingseng ekstrak centella asiatica grape water rose water dan alantoin dan juga memiliki kandungan niacinamide dan vitamin C yang dapat mencerahkan wajah oh iya di dalam hydrating gel max ini ini itu ada kandungan 7 berry artinya 7 macam buah berry yang kaya banget akan antioksidan sehingga bisa menangkal radikal bebas dan meningkatkan produksi kolagen nah ini udah aku pakai kedua maskernya di area t-zone aku pakai yang magbot mask dan di area pipi dan dagu aku pakai yang hydrating gel max nah ini itu ditunggu 10-15 menit lalu dibilas tapi jangan ditunggu sampai kering ya pokoknya 10-15 menit harus langsung dibilas dan biasanya aku pakai masker kayak gini itu malam hari kalau misalkan kayak aku seharian gitu ngurus baby kensin terus ngurusin pekerjaan rumah juga itu malamnya aku pakai masker rasanya tuh bener-bener adem banget bener-bener bisa merelaksasikan kulit segar dan biasanya aku pakai masker ini itu seminggu 2 atau 3 kali gitu seperti yang aku bilang di awal tadi ini itu aman banget buat bumil dan buswi jadi buat para temen-temen atau buat para mams kalau mau coba silahkan dicoba aja tapi jangan lupa lakukan skin test dulu untuk tahu kecocokannya di kulit kalian ya dan produk masker ini juga pastinya udah terdaftar BPOM dan not tested on animal nah untuk harganya sendiri juga skalet itu selalu mengeluarkan harga yang sama ya di tiap produknya ini tuh harganya 75 ribu per pieces dan biasanya setelah aku pakai si masker ini juga itu tuh rasanya kayak langsung adem relaksasi gitu terus kelihatan wajah lebih cerah nanti temen-temen bisa lihat setelah ini bakalan aku bilas nah ini kalau nggak salah udah sekitar 10 sampai 15 kepentitan gitu aku tunggu dan sekarang aku bilas dulu nah jadi ini udah aku bilas untuk maskernya btw sorry ya kalau misalkan di belakang ada BB Kenshin in frame karena dia itu udah bangun jadi semoga nggak terganggu ya ada BB Kenshin nah ini setelah aku bilas di area T-zone aku ngerasa kayak minyak itu udah agak berkurang tapi nggak bikin yang kering kayak ketarik gitu terus untuk di daerah pipi sama dagu ini justru kayak lebih lembab gitu ya rasanya tuh kalau temen-temen bisa lihat kayak lebih lembab kenyal terus aku juga ngerasanya kayak kulit wajah aku kayak sedikit lebih cerah gitu dan pastinya untuk rasanya juga segar banget ini tuh enak banget enak banget pokoknya ini tuh cocok banget ya kalau buat para moms yang kayak seharian capek ngurusin baby terus ngurusin pekerjaan rumah juga malamnya maskeran dan rasanya bener-bener seadem banget segar banget dan ini udah aku pakai sekitar 3 mingguan juga dan alhamdulillah cocok banget di kulit wajah aku ada efek samping dan malah bikin wajah aku kelihatan lebih membaik kusapnya berkurang penutusan berkurang terus sedikit lebih cerah jadi segitu dulu video dari aku tentang review produk skylight whitening yang masker ini dan jangan lupa cek di description box juga karena disitu aku udah cantumin semua link officially skylight whitening jadi kalau temen-temen mau coba beli produk ini dan pakai produk ini tinggal klik aja link yang ada di description box di bawah sekarang aku mau closing tapi kayaknya enak nih kalau misalkan aku closingnya bareng baby Kenshin hai Kenshin bantuin mama closing yuk tuh lihat ke kamera nah jadi buat temen-temen yang suka dengan video ini jangan lupa di support dengan cara like, subscribe dan aktifkan tombol lonceng notification biar gak ketinggalan update video aku terbarunya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye so Terima kasih telah menonton